Intro Salam Budaya Selamat datang kembali di channel youtube Gusti Eka Di kesempatan video kali ini saya akan sedikit bercerita tentang semar yang membangun kayangan Gunakan pikiran dan hati terbuka dalam menerima informasi berikut ini Anggaplah ini sebagai ilmu pengetahuan atau hiburan semata Pagi itu, di desa Karangkabuyutan, semar terlihat murung dan bingung Terlihat dari raut wajahnya bahwa ia sedang memikirkan sesuatu dan ada yang ia cemaskan Melihat hal itu, Petruk bertanya kepada ramandanya itu Gerangan apa yang sedang terjadi dan yang membuat ayahnya sering melamun Semar menjelaskan bahwa sebenarnya ia tidak apa-apa Ia hanya mencemaskan nasib kerajaan Amarta Ada sesuatu yang mengganjal di hatinya Tetapi ia tidak bisa mengungkapkannya Semar lalu meminta Petruk untuk pergi ke Amarta Untuk menemui para punggawa Amarta Dan menyampaikan bahwa ia ingin meminjam tiga pusaka keraton Amarta Yaitu jamu sekali masada Payung kencana dan tombak untuk membangun kayangan Selain itu, ia juga mengundang para pandawa untuk segera datang ke Karangkabuyutan Petruk menerima tugas yang diberikan ayahandanya Dan langsung berangkat menuju ke negara Amarta Sementara di Amarta Prabu Yudhistira di hadapan para saudara-saudaranya Sedang membahas sebab kegagalan mereka dalam membangun negaranya Kemudian datanglah Raja Dwarati Krishna Yang kemudian menanyakan ketidakhadiran Semar dalam keraton Amarta Dan menyatakan bahwa itulah yang menjadi kegagalan tersebut Oleh karena itu, Krishna memerintahkan Arjuna untuk memanggil Semar dari Karangkabuyutan Untuk menghadap ke Amarta Namun belum sempat Arjuna beranjak dari tempat duduknya Datanglah Petruk menghadap dan memberitahukan bahwa ia diperintahkan Semar untuk mengundang kelima pendawa Untuk menuju ke Karangkabuyutan Dengan membawa tiga pusaka kerajaan Untuk membantu Semar membangun kayangan Mendengar hal itu, Krishna langsung melarang para pendawa untuk berangkat ke Karangkabuyutan Karena ia menganggap bahwa rencana Semar itu bertentangan dengan kodrat Semar yang diturunkan ke dunia Dan kemudian terjadilah perdebatan antara Krishna dengan Petruk Petruk menolak untuk kembali ke Karangkabuyutan Dia hanya mau kembali apabila mendapat titah dari pendawa Kemudian Yudhistira pun akhirnya menyuruh Petruk untuk menunggu di luar paseban Untuk menanti keputusan rapat dari para pandawa Petruk akhirnya menuruti perintah Yudhistira di luar paseban Tak lama kemudian Petruk bertemu dengan Antasena Putra Bima Petruk menceritakan semua kejadian yang ada di dalam paseban tadi Antasena yang memiliki watak bijaksana dan tahu bahwa yang akan dilakukan Semar itu adalah benar Maka ia berjanji akan membantu Petruk menghadapi tindakan Krishna Krishna kemudian mengajak Arjuna pergi ke Kayangan Suralaya Untuk melapor kepada Petoroguru Dan memerintahkan gatut kaca untuk mengusir Petruk agar kembali ke Karangkabuyutan Terima kasih telah menonton! Dan sementara itu Prabu Yudhistira bersama Bima, Nakula dan Sadewa merasa bimbang Sadewa kemudian memberi usul agar mereka bersemedi di depan tempat penyimpanan pusaka kerajaan Untuk meminta petunjuk yang maha kuasa Dan jika pusaka itu tetap berada di tempatnya setelah mereka bersemedi Berarti Krishna lah yang benar Dan namun apabila pusaka itu jangkar dari tempatnya setelah mereka bersemedi Maka semarlah yang benar Kemudian mereka menuju ke tempat pusaka kerajaan untuk bersemedi mencari petunjuk Dan ternyata ketiga pusaka kerajaan Amarta Melesat hilang menuju ke Karangkabuyutan Melihat kejadian ini akhirnya keempat saudara itu segera menyadari Dan diam-diam berangkat ke Karangkabuyutan Melalui pintu belakang tanpa pengetahuan Sang Krishna Melalui pintu belakang tanpa penyimpanan Melalui pintu belakang tanpa penyimpanan Perintahkan Krishna mengusir Petruk ternyata tidak mampu menghadapi Petruk Yang telah bersatu dengan Antasena di dalam tubuhnya Petruk baru mau kembali ke Karangkabuyutan Setelah Arjuna memerintahkannya Dan kemudian ia terbang ke Karangkabuyutan Dibantu Antasena bersama Gadot Kaca, Antaraja, dan Abhimanyung Dan kemudian Krishna tiba di Suralaya dan menghadap Bedoro Guru Ia melaporkan rencana semar yang ingin membangun kayangan menyaingi Suralaya Mendengar laporan itu Bedoro Guru langsung Yang memerintahkan Bertari Durga dan Krishna Untuk menghalangi rencana semar tersebut Terima kasih telah menonton! Sementara di Karangkabuyutan semar menerima kedatangan Prabu Yudistira, Bima, Nakula, dan Sadewa Bersama ketiga pusaka Kraton Amarta yang telah tiba lebih dulu bersama Petruk dan putra-putra Pandawa Sebenarnya semar sedikit kecewa karena kedatangan pendawa hanya empat orang Namun semar segera melakukan upacara ritual dengan memasukkan keempat saudara tersebut menjadi satu ke dalam tubuh semar Dan ternyata di dalam tubuh semar bersemayam sang yang menang Yang memberikan petunjuk wejangan hidup dan ilmu yang sangat berarti bagi para pendawa Dan memerintahkan mereka untuk bertapa selama 10 hari Terima kasih telah menonton! Sementara para putra pendawa bersama Petruk, Bagong, dan Gareng Yang bertugas menjaga diganggu oleh makhluk halus yaitu Maling Submo Namun semar segera memberikan mantra untuk menghadapi segala kejahatan yang datang Krishna yang ditugaskan petoroguru untuk menghalangi rencana semar membangun kayangan Menyamar menjadi raksasa sebesar bukit Namun ia tidak mampu menghadapi mantra yang diberikan semar Begitu pula dengan Arjuna yang menyamar menjadi harimau yang sangat besar Ia menjadi lemas dan tertangkap oleh para putra pendawa dan meminta ampun kepada semar Krishna pun tidak luput dari kemarahan semar Karena sebagai raja ia tidak waspada dan melakukan tindakan tanpa memeriksa terlebih dahulu Apa duduk perkaranya? Bahkan semar pun marah kepada petoroguru dan berangkat ke Suralaya Semar mengobrak abrik kayangan Suralaya Dan tidak ada satupun senjata yang mampu melumpuhkan semar Sehingga petoroguru melarikan diri ke karangka buyutan Namun kemarahan semar tidak bisa dihindari Dimanapun petoroguru bersembunyi pasti berhasil ditemukan Hingga akhirnya petoroguru meminta perlindungan para pandawa Dan meminta ampun kepada semar Setelah kemarahan semar sudah meredah Akhirnya petoroguru diampuni Dan kembalilah beliau ke kayangan Suralaya Gunakan pikiran dan hati terbuka dalam menerima informasi yang kami berikan tadi Anggaplah itu sebagai ilmu pengetahuan atau hiburan semata Cukup sekian dulu untuk video kali ini Kita sambung di video selanjutnya Sekian Terima kasih dan maturnuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!